Intro So yang pasti kita akan terus merevolusi industri asuransi Dengan kita membuat proposisi-proposisi yang menarik Yang berbeda yang pasti Contoh kan kemarin pas lagi kita launching pertama kali Kita menjual produk asuransi yang sudah dibundle dengan lifestyle Jadi kalau beli asuransi bisa nonton bioskop Nah terus ada yang satu keluarga Sekarang kita keluar ada asuransi ketengan Nah ke depan ini kita akan terus berevolusi Dengan membuat satu dobrakan-dobrakan baru buat di market Sehingga asuransi ini jadi lebih menyenangkan Jadi bukan hanya dianggap produk yang konservatif, serius Tapi lebih menyenangkan untuk juga bisa Relate back to lifestyle orang masing-masing Nah dari segi itu akan terus kita lakukan Dari segi komunikasi kita juga akan Terus melihat opportunity-opportunity untuk kita Bisa bareng, kerja bareng misalnya dengan partnership Dengan seperti Bali United Atau dengan yang lain yang juga nanti kita melihat Kenapa sih Bali United 80% orang Indonesia nonton bola Iya betul ya Nah paling influential sebetulnya kita mau mau lewat bola Nah tapi hal yang paling menarik adalah Justru the way kita milih partner pun kita melihat Ada kesamaan visi dan value Nah yang saya lihat dari Bali United adalah Saya ingat dari Pak Indra Shafri Pelatihnya bilang Sebelum bertanding lah gitu dia bilang Kita disini bermain Ya Of course kita pengen menang Tapi menang itu bukan segalanya Dia bilang Yang paling penting adalah kita main secara fair Nah Itulah yang membuat saya Tertarik untuk join dengan Bali United Nah Sama dengan asuransi saya pikir Yang tadi satu kita main fair Sama asuransi juga Gimana kita bukan hanya sekedar kita mendulang premi dari market Tapi kita juga gimana kita bisa giving back ke market It's one of our proposition bahwa kita Karena kita belajar pas lagi kita bikin proposisi dijaga diri Kita belajar bahwa kalau beli asuransi adalah uang hilang Asuransi klaimnya susah Dikejar-kejar dan sebagainya Betul Nah dari sinilah yang kita coba repositioning produk kita Proposition kita supaya kita bisa Jangan membuat asuransi menjadi uang hilang Jangan membuat asuransi menjadi klaim yang susah Atau dikejar-kejar Nah oleh karena itu Kita believe bahwa Produk-produk yang kita keluarkan itu Bukan hanya sekedar manfaat pada saat Susah Senang pun bisa dipakai seperti nonton dan sebagainya Nah sehingga uang hilang kita juga ada uang premi kembali Dan sebagainya Di finance Cuma patientnya dari awal Pengen ke marketing Oh dari awal memang patientnya dari marketing Betul Jadi saya adalah outlier disana Dimana orang finance yang juga akhirnya ngebantu orang marketing bikin produk Oh oke Saking pengennya ke marketing Nah saya spend pas Rela double job itu ya Pak Exactly Sebenarnya kalau nanya dari orang rumah Semua orang keluarga pada bilang Udah jangan pindah Udah lah di Danamon Ya udah comfort zone lah Nah iya Cuma saya bilang no Saya pengen ke marketing Saya bilang ini tiket saya bisa ke marketing Are you restaker Pak? Saya restaker Oke Nah terus saya akhirnya jump kesana Without Maksudnya of course dari satu yang stable institution Ke satu lagi yang cuman 11 orang dimulainya gitu kan Itu udah menikah saat itu? Mau menikah Oke Berapa hitungan bulan menikah Saya bilang Seandainya memang terjadi apapun Saya rasa saya bisa Bisa masih mendapatkan Tempat di tempat lain saya bilang Tapi saya pengen coba kemari Kalau engga saya akan regret The opportunity Ya lebih besar Exactly Nah Kebetulan itu adalah justru langkah Yang membawa saya menjadi Lebih baik Bisa belajar lebih banyak Baik mengenai organisasi Baik mengenai Technical competence Segalah sesuatu itu dimulai dengan mimpi Oke Gitu Kita harus punya mimpi apa? Harus punya tujuan Karena mimpi itu akan men-drive satu tujuan Setuju Nah Karena kalau kita engga mimpi Kita engga pernah Membayangkan kita akan jadi apa gitu Makanya harus mimpi dulu Nah dan dari situ akan ternyata satu tujuan Itu yang ada jadanya sama saya juga dalam hidup Nah dari awal saya Berkarir saya udah punya mimpi Apa yang akan saya lakukan Apa yang saya pengen lakukan Dimana saya pengen lakukan Nah Dan puji Tuhan sampai sekarang Semuanya itu sesuai dengan track On track dari mimpi Dan itu yang terus saya kejar juga Nah Itu yang membuat saya juga sampai ke posisi Seperti saya sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa